Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang Penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Ada 3 buah contoh Yang A, 1 per 4 ditambah 1 per 7 Yang B, 1 per 4 ditambah 1 per 8 Dan yang C, 1 per 4 ditambah 1 per 9 Oke ya, kita akan mulai mengerjakan dari yang A Untuk mengerjakan pecahan yang berbeda penyebut Yang A ini, 1 per 4 ditambah 1 per 7 Penyebutnya berbeda, 4 dan juga 7 Kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya Untuk menyamakan penyebut, ada banyak cara Salah satunya dengan cara kita menentukan KPK antara penyebut Tetapi kali ini kita tidak akan menggunakan KPK Tetapi caranya seperti ini Kita kalikan penyebut dengan penyebut 4 dikalikan 7 sama dengan berapa? Sama dengan 28 Kita tulis disini dan juga disini Selanjutnya kita kalikan antara pembilang dengan penyebut Tetapi secara bersilangan Pembilang ini 1 Kita kalikan dengan penyebut 7 1 dikalikan 7 sama dengan 7 Kita tulis disini Selanjutnya gantian Ini ya pembilang dikalikan penyebut yang ini 1 dikalikan 4 sama dengan 4 Karena disini penyebutnya sudah sama Yaitu sama-sama 28 Maka hasilnya penyebutnya juga 28 Tinggal yang ditambah atau yang dijumlakan Adalah pembilangnya saja 7 ditambah 4 sama dengan 11 Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 7 Sama dengan 11 per 28 Mengerti? Kita lanjut yang B Disini ada 1 per 4 ditambah 1 per 8 Penyebutnya berbeda 4 dan juga 8 Kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya Caranya sama seperti yang A Kita gunakan perkalian ya Antara penyebut dengan penyebut 4 dikalikan 8 sama dengan 32 Kita tulis disini dan juga disini Selanjutnya kita kalikan antara pembilang dengan penyebut ini Kita kalikan silang ya 1 dikalikan 8 sama dengan berapa? Sama dengan 8 Terus ini Sekarang gantian Pembilang ini kita kalikan penyebut yang ini 1 dikalikan 4 sama dengan 4 Karena penyebutnya sudah sama Yaitu sama-sama 32 Maka hasilnya penyebutnya juga 32 Tinggal yang dijumlahkan adalah Pembilangnya saja 8 ditambah 4 sama dengan 12 12 per 32 ini masih bisa diseterharakan Kita bagi 4 12 dibagi 4 sama dengan 3 32 dibagi 4 sama dengan 8 Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 8 Sama dengan 3 per 8 Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang terakhir Disini ada 1 per 4 ditambah 1 per 9 Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya Disini penyebutnya ada 4 dan juga 9 Kita kalikan penyebut dengan penyebut 4 dikalikan 9 sama dengan 36 Kita tulis disini dan juga disini Selanjutnya kita kalikan silang antara Pembilang dengan penyebut ini 1 dikalikan 9 sama dengan 9 Terus sekarang gantian Pembilang yang ini kita kalikan penyebut yang ini 1 dikalikan 4 sama dengan 4 Karena penyebutnya sudah sama Yaitu sama-sama 36 Maka hasilnya penyebutnya juga 36 Tinggal yang dijumlahkan adalah Pembilangnya saja 9 ditambah 4 sama dengan 13 Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 9 Sama dengan 13 per 36 Mengerti? Baik ya jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat pertanyaan pada kolom komentar Terima kasih